Ketentuan nambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang termuat dalam Undang-Undang Pemilihan Umum kembali diuji ke Mahkamah Konstitusi. Sejumlah wira swasta dan ibu rumah tangga mendalilkan jika Pasal 222 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Pasal 6 Ayat 2 dan Pasal 6 A Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sidang perkara nomor 13 tahun 2022 ini dikelar di ruang sidang pleno MK pada Senin 7 Maret 2022. Di hadapan sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Ariefi Dayat dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Manhan M.P. Situmpul dan Eni Nurban Neksih tersebut, Endang Muria Neksih yang juga merupakan pemohon prinsipal menyebutkan ketentuan pasal tersebut melanggar hak konstitusional partai politik dalam menyediakan dan menyeleksi sebanyak-banyak calon pemimpin masa depan. Terkait permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Eni Nurban Neksih memberikan beberapa nasihat mulai dari format pengajuan Undang-Undang, peraturan MK terbaru tentang hukum beracara, identitas para pemohon yang harus dijelaskan secara baik, kedudukan hukum para pemohon yang harus diperhatikan secara lebih jelas, hingga syarat-syarat kerugian konstitusional para pemohon. Bayu Caksono, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan. Terima kasih telah menonton!